Apa yang akan terjadi di tahun 2024? Dari sisi serangan cyber, diantaranya adalah ransomware yang kejadian saat ini. Kemudian yang lain ada web defacement, ada ITO attack, web defacement, ini lebih banyak kaitannya nanti digunakan dalam rangka judi online. Ini sudah kita prediksi, kemudian distributed denial of service, kemudian cyber threat base, dan advanced persistent threat. Itulah gambaran prediksi kemungkinan serangan-serangan cyber yang akan terjadi di 2024 ini. Dan untuk mengantisipasi itu kita sampaikan ke semua lembaga untuk mengantisipasinya. Bapak-Ibu yang kami hormati, kami laporkan, coba next slide-nya. Tadi sudah disampaikan bahwa ada 3 lokasi, yaitu pusat data sementara 1 yang ada di Serpong, kemudian pusat data 2 yang ada di Surabaya, dan yang ketiga adalah di Batam. Seperti yang terdampak ini, yang diserang ini adalah pusat data sementara yang ada di Surabaya. Di mana tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Menteri, apa isinya dan apa yang ada di pusat data ini, dan kementerian lembaga mana yang terdampak, semua ada listnya. Kemudian kalau kita lihat artinya terhubung antara Jakarta yang ada di Serpong dengan di Surabaya. Kemudian tentu kita dalam mengatasi ini, menggunakan perpres 47 tahun 2023 tentang strategi keamanan siber nasional dan manajemen krisis siber nasional. Sehingga langkah-langkahnya jelas. Maka ketika tanggal 20 Juni kita mendapat laporan bahwa terjadi serangan atau daun di Surabaya, maka kami segera melakukan rapat koordinasi pada hari itu juga dengan tim, insiden respon tim yang ada di PDNS 2, kemudian ada tim Komimpo, dan pada rapat itu disampaikan bahwa PT Telkom selaku pengelola data center sementara ini harus melakukan isolasi seluruh infrastruktur dan sudah dibangun infrastruktur sementara. melakukan pencarian PM yang bisa diakuisisi untuk dapat dilakukan forensik, karena memang kami dari sisi keamanannya untuk itu sangat perlu. Kemudian melakukan pengumpulan log perangkat keamanan, melakukan proses recovery awal, dan menginventarisir data yang terdampak. Ini di rapat itu kita sampaikan ke Telkom Sigma. Kemudian dalam rapat ini, Kemimpo selaku penyelenggara PDNS 2, memetakan aset tenan terdampak, memberikan informasi awal terkait kondisi pada seluruh tenan, kemudian perifikasi informasi tenan yang memiliki backup, tadi sudah disinggung oleh Pak Menteri, pendataan layanan terdampak, menyiapkan standing statement terkait insiden yang terjadi, mengingat eskalasi dampak ke beberapa instansi dalam layanan publik. Kemudian dalam rangka menanganan insiden tersebut, BSSN segera pada hari itu juga mengirikan tim tanggap insiden yang selalu standby di Ragunan, untuk membantu tim yang ada di sana, yaitu timnya Telkom Sigma, dan tentu juga kami segera akan melakukan evaluasi, kenapa sampai terjadi, walaupun evaluasinya tentu hal-hal yang umum dulu, di samping juga akan melakukan forensik ke barang-barang bukti. Kemudian tanggal hari Jumat, 21 Juni 2024, tim dari BSSN melakukan forensik digital, dan mengelakukan asistensi apa yang disampaikan ketika rapat tanggal pertama, apakah sudah dilakukan isolasi, apa dilakukan sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi di rapat tersebut. Kemudian Sabtu, tanggal 22 Juni 2004, tim BSSN melanjutkan kegiatan forensik digital, kemudian hari Minggu, ini tanggal 23 Juni, tim forensik digital telah berhasil mengidentifikasi yang terjadi terutama serangan ini oleh ransomware, kemudian selanjutnya saya pada jam sekitar jam 10 itu, rapat dengan dari Kimimpo dihadiri atau diwakil oleh Aptika, kemudian Direktur Sistem Informasi Dijen Imigrasi, karena kami melihat yang sangat krusual pada saat itu terutama adalah masalah imigrasi. Dalam rapat tersebut, saya tanyakan imigrasi kondisinya, kemudian dari imigrasi menyampaikan, mereka masih punya data di pusat data mereka yang lama, yang tidak digunakan. Sehingga pada saat itu saya sampaikan, kalau kamu aptikan kembali itu, aptikan itu, butuh berapa lama? Kapan? Dia sampaikan bahwa nanti hari Senin, maksudnya besok pukul 07.00 sudah bisa, kami akan kerja malam ini. Kemudian itulah keputusannya, sehingga memang besoknya imigrasi ini bisa up, bisa operasional. Saya kira itu yang kita laksanakan di tanggal 23, kemudian tanggal 24, karena situasi terutama juga di media, kami melakukan rapat di kantor ke Mimpo, dihadiri oleh Bapak Menteri dan Wakil Menteri, kemudian diwakili dari Telkom Sigma, dan juga dari kami, kemudian dilanjutkan dengan kompresi pers. Saya rasa teman-teman media tahu, karena itu adalah kompresi pers. Dan pembukaan di kompresi pers itu, saya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, dari pemerintah tentunya. Karena kita sesuai yang disampaikan Ibu Ketua tadi, memang terganggu masyarakat ini. Jadi sebagai pemerintah kita menyampaikan permohonan maaf, baru saya jelaskan materi yang terkait dengan kompresi pers tersebut. Kemudian hasil forensik, dilakukan tanggal 25 sampai 26, hasil forensik sebenarnya sudah ada tanda-tanda bagaimana proses masuknya, tentu ini masih dalam kegiatan yang dilakukan oleh forensik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian Rabu tanggal 26 Juni 2024, dilakukan lagi kompresi pers dan rapat di KEMIMPO, yang diwakili Dijen Imigrasi dan Komunikasi Publik, serta Direktur Network ITPT Telkom Sigma, untuk menyampaikan update. Karena memang kita harus sampaikan ke masyarakat, apa yang sudah kita lakukan dan perkembangannya, itu kita lakukan hari Rabu. Bahwa PDNS 2, setelah kita analis dan kumpulkan data-data dan informasi bagaimana suatu serangan yang bersifat dekripsi ini membutuhkan waktu yang lama, tentu kita menyampaikan secara resmi bahwa data yang ada di PDNS 2 yang Surabaya itu, semua ter-renkripsi. Ter-renkripsi artinya tidak bisa dioperasikan. Data itu ada di situ, tapi ter-renkripsi tidak bisa dioperasikan. Kemudian kami mengecek juga, menyakinkan bahwa isolasi terhadap sistem PDNS yang terdampak dan pemutusan protokol komunikasi antara dengan PDNS 2 dan Batam, ini kita yakinkan dan kita sampaikan. Kemudian melakukan pengumpulan, tetap melanjutkan pengumpulan proses terdampak, ini kaitannya dengan forensik. Kemudian melanjutkan investigasi dan eradikasi proses terjadinya ransomware. Nah, setelah itu baru juga kita menyampaikan bahwa kita sudah melakukan perkuatan kepada tempat-tempat yang tidak terserang, seperti di Serpong, yaitu pusat data sementara nomor 1. Karena memang itu prosedur sesuai dengan manajemen krisis ini. Kita yakinkan kita perkuat, bahkan kita taruh satu tim di sana on-site di Serpong sampai saat ini, demikian juga yang ada di Batam. Kemudian yang di Surabaya tetap isolasi, seperti kondisi saat ini. Kemudian, sebagai langkah antisipasi ke depan, tentu kami mengikuti langkah-langkah, tahap-tahap yang telah dibuat oleh Kemimpo, yang tentunya kita mendorong, karena kita sudah membuat perban, perban nomor 4 tahun 2021, tentang pedoman manajemen keamanan informasi sistem pemerintahan berbasis elektronik dan standar teknis dan prosedur keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik, terutama pada pasal 35 ayat 2E, yaitu masalah backup. Itu tertuang di situ, di sebuah pusat data. Ini kita sudah sampaikan, dan memang kami melihat secara umum, mohon maaf Pak Menteri, permasalahan utama adalah, tata kelola, ini hasil pengecekan kita, dan tidak adanya backup. Kira-kira Bapak Ibu yang saya hormati, demikian yang bisa saya sampaikan. Tidak ada peta apa? Backupnya, backupnya data yang di PDNS 1 Surabaya itu. Di masing-masing instansi kan ada di Batam? Di Batam itu tidak sepenuhnya, jadi kalau sebenarnya seharusnya kan itu diarsi Bu. Diarsi, artinya apa data yang ada di Surabaya, seharusnya itu harus ada di persis seperti itu juga di Batam. Jadi begitu misalnya ada gangguan misalnya di Surabaya ini, analognya hampir sama, mati listrik, hidupkan genset. Kira-kira gitu sebenarnya. Interupsi Ibu, kenapa tidak ada? Mungkin nanti dari kemimpu yang bisa menjelaskan Pak. Itu yang banyak dipertanyakan oleh para pakar IT Pak. Betul. Kenapa kok tidak ada? Begitu. Terima kasih. Baik. Nanti akan dijawab. Ranahnya Pak kemimpu yang akan menjawab. Tapi sedikit saja berapa persen yang terbackup di Batam? Berapa persen yang terbackup di Batam? Hanya 2 persen dari data yang ada. Hanya 2 persen dari data yang ada. Dari data yang ada di Surabaya. PDNS 2. Yang dikunci oleh ransomware di Surabaya. Betul. Hanya 2 persen. Ya, makanya itu tidak dikatakan diarsi. Hanya call tempat penyimpanan data. Oke Pak, lanjut Pak. Ya. Jadi Ibu Bapak sekalian yang hormati dan teman-teman dari media hadir di sini. Kami tentunya sebagai dari sisi keamanan, kami harus menyampaikan yang terkait dengan keamanan. Demikian Ibu, kami kembalikan kepada Ibu pimpinan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.